Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Rabu Pagi meninjau proyek pengerjaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Selain ke proyek pengerjaan Pelabuhan Patimban, Rompongan juga melakukan kunjungan ke Bandara Kertajati untuk membahas sejumlah strategi untuk menghidupkan Bandara Internasional Kertajati. Setibanya di kawasan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara Subang, Jawa Barat, Rompongan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung melihat side plan dari pembangunan Pelabuhan Patimban kemudian dilanjutkan dengan meninjau langsung areal Pelabuhan Patimban dengan menggunakan speedboot ke tengah laut. Hari ini kita memastikan bahwa proyek Patimban sudah dimulai karena proyek ini sangat strategik. rencananya akan dengan kapasitas 7 juta tius yang sama besarnya dengan REOP. Ini akan diselesaikan tahap awal akhir tahun ini. Kami akan laporkan ke Pak Presiden supaya ada groundbreaking. Saat ini progres pembangunan pelabuhan seluas 200 hektare ini dalam proses pengerjaan reklamasi pengerukan area proyek pelabuhan. Hingga kini, proyek pengerjaan pelabuhan itu sudah berjalan 13% dan rencananya akan selesai akhir Desember 2019 mendatang. Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan perwakilan sejumlah instansi terkait Rabu Siang bertemu dan membahas strategi untuk lebih mengenalkan dan meningkatkan minat masyarakat menggunakan Bandara Kertajati Bandara Internasional Kertajati BIJB Kabupaten Majalengka. Dalam kegiatan promosi tersebut, Menteri Perhubungan menyatakan dengan menyiapkan sejumlah program di antaranya pemberangkatan jamaah umproh asal Jawa Barat dan pemusatan lalu lintas barang atau kargo yang selama ini menggunakan Bandara Soekarno-Hatta serta penjualan paket-paket wisata yang banyak tersebar di Jawa Barat. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Optimis daerah Ciaiu Majakuning ini menjadi kawasan segitiga emas ekonominya Jawa Barat setelah adanya akses tol, pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Kami akan fokus promosi, satu promosi umroh karena ada 600 ribuan warga Jawa Barat per tahun yang punya rezeki umroh tapi kebanyakan kecangkareng. Ini yang didiskusikan dengan Pak Menteri agar yang dari Jawa Barat itu diarahkan ke sini. Itu saja kalau berhasil akan membuat Bandara ini sibuk berlipat-lipat. Yang kedua adalah pariwisata. Yang ketiga, apalagi tentunya ada bisnis yang namanya kargo. Jadi sudah kita sepakati, kita akan kaji.